Pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro merasa takut saat melihat Mark Marquez mengalami kecelakaan fatal pada MotoGP Mandalika. Seperti yang diketahui, Mark Marquez terhempas dari motornya saat melakoni sesi pemanasan MotoGP Mandalika, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, beberapa jam sebelum balapan. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu mengalami high-side crash di tikungan tujuh Pertamina Mandalika International Steeds Circuit. Meski mampu berdiri dan berjalan setelah kecelakaan, Marquez langsung dilarikan ke rumah sakit di kota Mataram dengan helikopter. Termasuk high-side pada sesi warm-up MotoGP Mandalika, Marquez sudah empat kali crash sepanjang perhelatan Grand Prix of Indonesia. Kecelakaan Marquez pada sesi pemanasan MotoGP Mandalika disaksikan oleh Alex Espargaro. Rekan setim Maverick finales itu merasa takut melihat cara Marquez terhempas dari motornya. Espargaro memilih mengurangi kecepatannya dan mengatakan melihat Marquez seperti boneka saat tergeletak di tanah. Ia juga mengatakan kepada timnya yang berada di pit bahwa ia belum pernah melihat kecelakaan mengerikan seperti itu sebelumnya. Menurut kabar dari Direktur Medis MotoGP Dr. Angel Carte, tidak ditemui cedera serius dalam tubuh Marquez berdasarkan hasil beberapa tes radiologi. Namun, kondisi sang pebalap akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Mark Marquez sendiri juga sudah memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Alex Espargaro lega setelah mengetahui bahwa rekan senegaranya itu tidak mendapat cedera serius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!